Intro Warga Kabupaten Pamekasan, Madura, dihebohkan dengan fenomena aliran sungai di sepanjang Kali Semacit yang berubah warna menjadi merah, Senin 10 Juli 2023. Dan Tribuners, untuk informasi selanjutnya saat ini saya telah terhubung dengan reporter Tribun Jati Network, bernama Aku Suwanto Ferdian. Selamat siang Rekan Ferdian. Baik, selamat siang. Selamat Rekan Suwanto Ferdian, laporannya dari Pamekasan, Jawa Tibur. Baik, tadi pagi sekitar pukul 6, warga Pamekasan dihebohkan dengan adanya fenomena air sungai di sepanjang wilayah Kali Semacit yang merupakan aliran sungai di wilayah perkotaan yang berubah warna menjadi warna merah darah. Nah, berdasarkan keterangan dari warga setempat, mereka sudah mulai mengetahui adanya perubahan warna aliran sungai ini sejak tadi pagi, ya, sekitar pukul 6. Namun ada juga warga yang mengetahui sekitar dari mulai pukul 8. Dan pihak camat kota mendapat laporan itu langsung tadi pagi dan langsung meninjau ke lokasi di mana beberapa jumlah anak sungai di wilayah perkotaan ini berubah menjadi warna merah pekat seperti darah. Nah, untuk saat ini camat kota berserta BPPD dan juga DELHA sedang mencari ke hulu sungai di mana hulu sungai ini terdapat di wilayah bendungan sungai Kelampar yang saat ini bersama dengan jajaran TNI Polri juga sedang menyelusuri apa penyebab dari perubahan aliran warna sungai ini yang terjadi hingga ke wilayah perkotaan. Nah, akibat dari perubahan dari warna aliran sungai ini yang berubah menjadi merah darah pekat ini membuat sejumlah aktivitas warga setempat yang biasanya mereka mencuci di aliran atau bantaran sungai ini mereka tidak lagi bisa mencuci karena warna sungai berubah menjadi merah darah. Nah, selain itu beberapa tanaman warga yang biasanya mereka menyedot air melalui sungai tersebut sekarang dihentikan karena beberapa warga yang biasanya menyiram tembakaunya mereka dengan aliran aliran sungai sekarang mereka takut dan khawatir akibatnya khawatir aliran sungai ini sudah dicemari oleh limbah dan terdapat zat kimia yang mengganggu tanaman mereka dan tidak bisa membuat tanaman mereka tumbuh dan membuat tanaman mereka menjadi mati. Nah, untuk sementara ini dari pihak camat kota dan BPD dan serta di aliran setempat mengimbau masyarakat setempat agar tidak bermain terlebih dahulu di bantaran sungai ataupun di aliran sungai yang mulai tercemar dengan adanya perubahan warna merah darah ini karena dikhawatirkan masih terdapat zat kimia yang menyebabkan efek samping atau mengakibatkan kulit masyarakat menjadi terganggu begitu. Untuk sementara, lab ataupun hasil laboratorium dari di ala Pemekasan masih belum keluar dan masih dilakukan uji lab. Nantinya insya Allah akan diinformasikan kembali oleh pihak di ala Pemekasan sekitar siang nanti atau menjelang sore karena saat ini masih dilakukan laboratorium. Begitu laporannya. Kembali ke studihan. Baik, terima kasih rekan Kesuanto Ferdian. Laporannya dari Kabupaten Pemekasan Jawa Timur dan selamat bertugas kembali. Dan tribunal seberikut ini adalah wawancara dari Ciamat Pemekasan, Rahmat Kurtiadi Suroso. Jelaskan fenomena sungai yang warna merah ini karena apa penyebabnya ya? Terima kasih kami bersama perpukul jam di Ciamatan Pemekasan. Ketika menerima laporan dari masyarakat bahwa air sungai kita berwarna merah seperti ini, kami langsung menindaklanjuti mengajak lokasi. Sementara kita masih telusuri informasi awal katanya ada kaitan dengan kegiatan di hulu atau di wilayah sekitar karena ini berkaitan dengan wilayah lingkungan hidup. Kami sudah koordinasikan dengan Pak Kadis Lingkungan Hidup. Alhamdulillah Pak Kadis LH katanya juga sudah sedang menelusuri sumber dari warna air merah. Sumber air ini sementara dari mana Pak yang diketahui Pak? Kalau saluran ini dari saluran, mana? Dam, mana namanya saya? Pamiran. Dari Dam Samiran. Tapi kita lihat nanti sampai batas wilayah kota, di luar itu nanti kita koordinasikan dengan Pak Ciamat yang punya wilayah. Masih belum diketahui Pak ya dari limbah apa begitu Pak ya? Belum kita tidak tahu. Tapi kandungan airnya apakah tercemar atau bisa menimbulkan efek samping? Ini yang kita khawatirkan kami belum menerima laporan efek samping. Dan juga kami tidak mengetahui kandungannya karena DLH yang punya kapasitas itu. Tapi sementara untuk warga Pak khawatir ada anak kecil yang sering mandi di sungai atau warga yang biasa mencuci di sungai? Kami memberikan himbauan untuk sementara hindari dulu sampai kami pahami betul masalah ini dari mana baru kami sampaikan. Ini sepanjang sungai apa Pak yang merah ini? Semua yang dari saluran Dam Samiran. Sementara berwarna ini. Ini masuk ke wilayah kota nanti. Oh wilayah kota ke ini ya? Kali Keluang ya? Kali Keluang ya? Kali Keluang ya? Masuk ke. Kali Keluang ya?